Baik saudara Ogut, interview sudah selesai Untuk yang terakhir, apakah anda mempunyai pertanyaan kepada perusahaan ini yang mau ditanyakan? Di akhir interview, biasanya suka ada pertanyaan kayak gitu Tau gak cara jawabnya gimana? Balik lagi bareng gue Ogut Eh, belum matiin lampu Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali Buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali Muda Cuma Sekali adalah self-development channel di Youtube di Indonesia Yang ngobrolin tentang career and education So hari ini yang kita bahas adalah Gimana cara menjawab pertanyaan kalau misalnya terakhir-terakhir lo interview Pastikan ditanya, anda punya pertanyaan lagi gak buat perusahaan kita? Nah gue akan kupas habis, kupas habis Gue akan kupas habis kenapa si HR nanya seperti itu Dan gue akan kasih tau cara menjawabnya dua tipe Yang pertama adalah yang gampang, yang kedua adalah yang... So sekarang gue akan jelasin tentang kenapa sih si HR itu nanya kepada lo tentang lo mau tanya pertanyaan apa sama gue Kan sebenernya logikanya kan orang malas banget ya ditanya ya Kayak yaudah lo kalau banyak nanya kan bikin gue repot gitu gue harus ngejawab Tapi sebenernya HR itu nanya kepada lo pertanyaan tersebut karena dua alasan Yang pertama, si HR itu pengen tau seberapa tertariknya diri lo sama perusahaan ini Kalau misalnya memang lo tertarik banget sama perusahaan ini, pastikan lo punya pertanyaan Karena tidak semua informasi tentang perusahaan ini ada di dalam website Bahkan ada di sumber-sumber lainnya Nah oleh karena itu kalau misalnya lo nanya ke dia, suatu pertanyaan yang memang bagus Itu bakalan bikin si HRnya itu ngasih poin plus buat lo Kenapa? Karena kita tuh sebagai HR, kita gak mau dapetin kandidat yang cuma ala-ala aja, ecek-ecek doang Kasarnya kandidat yang cuma mau kerja aja, tapi gak punya soul atau jiwa dalam pekerjaan tersebut Akhirnya yaudah dia cuma ngurasin uang perusahaan aja Itu yang pertama Nah alasan yang kedua adalah lo dites sama si HRnya seberapa hebat dalam menganalisa sebuah informasi Tentang perusahaan tersebut dan seberapa jago lo dari informasi yang lo analisa tersebut Akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan Jadi dia menganalisa juga, lo nih orangnya ini analytical gak? Terus lo dapetin informasi-informasi yang penting dan pas gak? Dan akhirnya gimana cara memformulasikannya dengan pertanyaan-pertanyaan lo? Nah gimana caranya untuk menjawabnya dari dua hal tersebut? Gue akan jelasin di selanjutnya Yuk kita masuk ke cara menjawabnya Sebelum masuk ke cara menjawabnya, gue pengen tau dulu dong Biasanya kalo misalnya lo interview, terutama orang-orang yang udah pernah interview ya dan gagal Pas ditanya kira-kira ada pertanyaan lagi atau enggak Lo biasanya jawabnya kayak gimana? Dan pertanyaannya apa? Dan kalo misalnya lo gak jawab pasti tau gak jawab Alasannya kenapa tuh gak jawab? Apakah gak tau atau apa? Tulis di kolom komen di bawah Nanti kita bisa diskusi gimana seharusnya jawab yang benar Let's go! Nomor satu, yang paling lo harus garis bawahi adalah Dalam pertanyaan ini, lo harus menjawab Artinya, lo harus ngasih pertanyaan Kenapa? Karena kalo misalnya lo gak kasih pertanyaan sama sekali ke HR-nya Artinya, lo gak punya preparation apa-apa dan gak punya ketertarikan sama perusahaan ini Akhirnya, kita sebagai HR mikir kayak Yah, ini kandidat gak niatnya amat nih kerja sama gue Ya kan? Dia gak tau apa-apa tentang gue ya Mungkin dia cuma mau duitnya doang Jadi yang pertama, harus jawab Next, yang kedua Yang kedua ini, lo bisa jawab dengan pertanyaan standar Tapi termasuk oke lah Nah, pertanyaan-pertanyaan standar itu Lo bisa membuat pertanyaan seputar dengan operasional nanti lo bekerja Contohnya, gue kasih contoh 3 pertanyaan ya Gimana cara ngasih pertanyaan ke HR tersebut Yang pertama, lo bisa bakalan tanya kayak Pak, saya itu nanti akan masuk ke timnya siapa Dan saya mereport kepada siapa Itu yang pertama Yang kedua, lo bisa tanya lagi Pak, dalam tim saya ini Kurang lebihnya saya akan berinteraksi dengan orang-orang seperti apa Dari lulusan mana, dari etnis mana Dan rata-rata mereka itu Pos-pos atau departemen Bukan departemen ya Kayak job desk-job desk mereka tuh apa aja Dan saya bisa mengisi job desk yang belum kepegangnya di bagian mana pak Yang ketiga, lo bisa tanya Pak, bagaimana saya bisa mencapai ke posisi manajerial di perusahaan ini Effort seperti apa aja yang harus saya lakukan Dan bagaimana saya bisa tetap berkolaborasi di dalam tim Biar teamworknya harmonis Walaupun saya tetap mengejar karir atau posisi manajerial di atas Itu cara jawab pertanyaan yang biasa Tapi oke Next ke pertanyaan yang cool Pertanyaan cool ini Sebelumnya, sebelum lo masuk ke tempat interview Lo harus menganalisa berbagai macam informasi tentang perusahaan ini Coba perhatiin dari mulai visi-visinya Industrinya siapa Kompetitornya siapa Produk apa yang dijual Dan bagaimana peran dia Atau besarnya dia Market share gue bilangnya Kayak Aduh gue jelasin market share itu apa ya Kayak semacam Dia itu di pasar sebesar apa sih dibandingin sama kompetitornya Sebelum lo masuk ke interview kerja Jadi lo ada data analisisnya Nah setelah lo ada data analisis Lo bisa ngeliat lagi Sekarang ini lagi ada isu-isu terkait dengan perusahaan itu apa Ya kan Misalnya perusahaan-perusahaan ini terkait dengan isu politik bahwa Oh pemerintah punya kebijakan A Nah karena pemerintah punya kebijakan A Si perusahaan ini harus melakukan sebuah perubahan apa Dan upaya apa menghadapi kebijakan pemerintah tersebut Nah karena pemerintah ini mempunyai kebijakan A Nah perusahaan ini tuh harus melakukan sebuah upaya apa Untuk menyesuaikan kebijakan si pemerintah ini Contohnya seperti itu Jadi lo harus ada data analisis dulu Terus lo liat dulu Makro ekonomi bukan makro ekonomi sih Kayak lingkungan sekitar tuh lagi ada tentang apa Yang berkaitan dengan si perusahaan ini Contoh pertanyaannya yang pernah gue buat seperti ini Waktu itu gue di interview sama perusahaan Yang jual tepung Ya Nah terus abis itu Gue ngeliat kan sekarang ini lagi marak banget tentang dunia digital Akhirnya gue bikin pertanyaan seperti ini Pak Wah gak pake kacamata sih sebenernya gue cepet dulu Nah waktu itu gue tanyanya kayak gini Pak sekarang ini kan sekarang kita sudah switching ke dunia digital pak Dari mulai operasional, marketing, dan lain-lain Internal perusahaan sampai external perusahaan Sudah ada platform digital pak Nah saya tahu bahwa produk dari perusahaan ini adalah tepung Nah tepung itu kan adalah sebuah konvensional ya Bisnis konvensional Bukan digital produk Bukan jasa digital Nah bagaimana cara PT Angin Ribut Gue kasih alias PT Angin Ribut ini Memanfaatkan dunia digital Atau platform-platform digital yang ada Dalam upaya meningkatkan revenue-nya Yang kita tahu Atau lo bisa nanya Karena udah ada dunia digital gini Dunia digital ini bisa di Adopsi oleh perusahaan ini itu di bidang apa aja sih pak Saya pengen tahu Karena itu juga mempengaruhi nanti Cara kita bekerja dan bersama tim di dalam perusahaan ini So thank you banyak udah nonton video gue Mudah-mudahan ini bisa ngasih lo manfaat Dan jangan lupa kalau ini video ngasih manfaat Please like, comment, and subscribe Channel Youtube Mudah Cuma Sekali Dan jangan lupa mampir ke Instagram gue Ada disini Instagramnya sama Mudah Cuma Sekali Dan pastinya gue punya banyak video-video Yang bisa lo tonton Tentang interview pekerjaan Lo bisa cek Disini So, arigatou gozaimasu Do ita isimaste Komen dasai Eruko Kimochi ini Arigatou Keep going on your life And find your passion Karena kita gak tambah udah Sika Thank you udah nonton video gue Anjak Dan jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya.